Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi ketika saya mencoba melakukan charge dari plat yang sudah dioksidasi itu kurang bagus hasilnya Jadi itu adalah gagal ya Jadi saya sudah menjumpai kegagalan menggunakan oksidasi menggunakan air garam Jadi bagi teman-teman yang ingin mencobanya Mending tidak usah saja ya Tapi jika tetap ingin mencobanya ya silahkan Itu terserah teman-teman saja Oke Oh ya buat teman-teman yang sudah Yang Yang sudah memberi saran di kolom komentar Saya terima kasih saya ucapkan terima kasih Saya butuh-butuh saran saran-saran yang lain Atau butuh kritikan Tentunya tentang permasalahan aki ini ya Butuh saran yang membangun tentunya Oke Agar nanti di Agar kelanjutannya Untuk kelanjutannya saya bisa mengembangkan Sehingga menjadi lebih baik lagi Dari Dari Percobaan-percobaan ini Dari apa ya Dari analisa Terus dari Penelitian penelitian saya ini Saya melakukan penelitian ini sudah lama Sudah bertahun-tahun Dari dulu Saya tidak tahu ilmunya Tentang aki itu seperti apa Jadi saya mencoba untuk mencari tahu ilmunya Dan saya melakukan percobaan ya Jadi secara buta saya melakukan percobaan-percobaan Dan saya mendapatkan pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu Di waktu itu Hingga sekarang ini Hingga ke tahap Pembuatan si laki ini Oke teman-teman Bagi teman-teman yang ingin melakukan analisa Percobaan atau penelitian silahkan Jangan takut untuk gagal Kalau saya gagal itu sudah berkali-kali Tidak tahu berapa kali jumlahnya ya Namun Saya sadari disana Ternyata Kegagalan itu adalah ilmu yang lain Ilmu tambahan yang lain Yang mungkin Tidak Saya sadari Namun Ketika saya pikir-pikir di dalam waktu Kegagalan itu sebenarnya adalah Ilmu tambahan Agar Kedepannya tidak menjumpai kegagalan yang sama Nama itu adalah ilmu tambahan Oke teman-teman Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain Bisa di-share di kolom komentar Oke Langsung saja ke videonya ya Ini Di video ini saya akan menjelaskan Tentang sel Aki Yang Yang apa ya Yang layak Yang layak untuk di Oksidasi Jadi sebelum dijadikan aki Itu harus di oksidasi dulu Oke Jadi ada sel yang belum layak Atau yang Yang apa ya Yang tidak bisa di oksidasi Jadi disini saya akan Memperlihatkan videonya Mungkin ada teman-teman yang lain Bisa ditulis di kolom komentar ya Oke Nah ini Ini adalah Sel yang Saya Saya oksidasi Menggunakan air garam Ini Nah dan ini Adalah Ini dulu ya Ini dulu Sudah bertahun-tahun Mungkin sudah 3 tahun Atau 4 tahun yang lalu Saya mencoba Mengoksidasi Atau mengkonversi Dari Sel negatif Menjadi sel positif Dengan cara Elektroresis Menggunakan H2SO4 Waktu itu Dan air Dan hasilnya Seperti ini Ini lama sekali ya Untuk teroksidasi Seperti ini Ini lama sekali Membutuhkan waktu lama sekali Dan membutuhkan ampere Yang sangat besar Waktu itu Jadi saya urungkan Untuk mengkonversi Dari plat negatif Menjadi plat positif Jadi saya Urungkan saja Kemudian saya mencari Cara-cara Untuk membuat plat positif Hingga sekarang ini Oke Ini dia Yang dari garam Oksidasi Menggunakan air garam Menggunakan metode Elektroresis air garam Ini gagal ya Nah dan yang ini Saya menggunakan H2SO4 Dan yang ini Alhamdulillah sukses Namun Namun disini Kurang rapi masih ya Hasilnya masih kurang rapi Nah dan disini Ada rentok Ini saya congkel sendiri Saya ingin tahu Di dalamnya seperti apa Oke Ini Ini sudah bagus Sudah bagus Saya sudah uji coba Voltasenya Yang ini Ini sudah bagus Ini Cuman ini saya keringkan Tadi ya Agar enak Untuk dipegang-pegang Seperti ini Untuk ditilang-tilang Seperti ini Ditimang-timang Oke Nah dan yang ini Ini adalah Hasil oksidasi Nah ini juga saya congkel Bukan karena rontok Ini saya congkel Yang di pojok sini Ini adalah hasil oksidasi Dari Apa yang menggunakan H2SO4 Cuman Tidak 100% Oksidasinya Saya hentikan Disini Ini disini Yang disini Berwarna kuning Masih ya Disini masih berwarna Apa ya Putih Putih Kecoklatan disini Yang disini Sudah mulai Teroksidasi banyak Nah yang disini Karena kenapa Kok Masih Sedikit yang teroksidasi Karena disini Tidak ada Plat ini Plat tembaganya Tidak ada tembaganya Yang sebelah sini Jadi Yang disebelah sini Oke Saya ini menggunakan Satu tangan ya teman-teman Sambil merekam Nah disini ada Plat tembaga Ini Plat tembaganya Jadi Jadi saya seperti ini Saya seperti ini Nah Jadi yang teroksidasi Di sebelah sini Yang justru teroksidasi Di sebelah sini Kemudian Saya lakukan oksidasi lagi Dengan plat lain Menggunakan Dua tembaga disini Disini dan disini Ini saya menggunakan PCB ya PCB Ini tembaganya Lihat Jadi saya menggunakan Dua PCB Seperti ini Saya taruh Di sisi-sisinya Dua sisi ini Dan hasilnya Seperti ini Yang ini ya Nah ini dia Jadi lumayan bagus Naman masih belum rapi ya Oke Yang ini juga sama Ini saya menggunakan Satu tembaga Elektrolisis Elektrolisisnya Menggunakan Satu tembaga Disisi sini saja Disisi-sisinya Yang di belakang Tidak Tidak Jadi Seperti ini hasilnya Oke Jadi saya kembangkan Menggunakan Dua Dua plat tembaga Di depan dan belakang Sini Jadinya Begini Bagus Teroxidasi semuanya Oke Nah Disini saya akan melakukan Oji coba Langsung kepada videonya Saya akan melakukan Oji coba Inti videonya Ya Melakukan Oji coba Nah Ini adalah Plat Yang saya Sebelumnya saya rendam Kedalam air Larutan H2SO4 Hasilnya seperti ini Ini kokoh Kokoh ya Kokoh Daripada Plat yang masih Seperti ini Yang baru Dibuat Ini Ini rapuh sekali Ya Rapuh sekali Jadi saya rendam Kemudian saya keringkan Seperti ini Jadi ini sudah layak Untuk dioksidasi Plat seperti ini Sudah layak Untuk dioksidasi Sudah layak Untuk dioksidasi Namun di video ini Saya akan mencontohkan Untuk merendamnya Kemudian Plat yang ini Saya gunakan Menggunakan PBO2 ya Bukan PBO Ini PBO2 Yang seperti ini Teman-teman Nah ini Ini dia serbuknya Dari Aki Yang sudah rusak Kemudian saya keringkan Seperti ini Kemudian saya jadikan serbuk Yang ini Dari Aki Sel aki yang positif Yang sudah rusak Kemudian saya Panaskan Ini Kemudian saya Bakar di atas Kompor Seperti ini Jadinya Oren Oren Ya Oren Seperti itu Oke Ya seperti ini contohnya Contoh platnya Yang sudah jadi Jadi yang ini Dari serbuk ini Oke Jadi saya akan Memperlihatkan video Saya akan mencelupkan ini Merendam ini Apakah ini rontok Atau tidak Jadi kalau rontok Tidak layak untuk dioksidasi Karena kalau sudah rontok Bagaimana untuk Oksidasi ya Pastinya sudah Rontok itu ya Oke Saya coba Saya coba dulu Bismillah Ini Oh iya Ini adalah Larutan asam H2SO4 Plus air ya Yang ini Oke Oke Saya rendam dulu Maaf teman-teman Saya menggunakan Satu tangan ya Jadi videonya Agak buram Susah untuk Fokusnya Nah Saya coba Angkat Teman-teman Bisa dilihat Jadi tidak rontok ya Jadi masih bagus Bagus seperti biasanya Ini kalau sudah kering Nanti akan Memutih Kalau merendamnya Agak lama Mungkin Sekitar 10 menit Atau setengah jam Jangan terlalu lama-lama juga ya Setengah jam Itu sudah Putih Itu sudah kokoh ya Jadi sel tidak rontok Jadi berbeda warnanya Dengan yang Yang masih Belum direndam Ini yang sudah kering Yang ini sudah kering Oke Yang ini sudah kering Sudah saya keringkan Agak menjadi Ketoklatan ya Yang ini masih basah Yang ini masih belum Saya rendam Yang ini saya rendam Barusan Baru yang baru saja Saya rendam Ini masih basah Nah Jadi ini sudah bisa Untuk dioksidasi Jadi dengan setelah ini Dikeringkan Kemudian dilakukan oksidasi Oke Dan yang ini Yang terbuat dari PbO2 Ini saya plat Menjadi PbO2 Coba saya akan rendam Apakah bagus Atau tidak Saya sudah melakukan ini Dulu Sebelumnya Cuma saya sekarang Coba Share Oke Apa rontok Atau tidak Kita lihat Nah Lihat teman-teman Nah Jadi ini tidak layak Untuk dioksidasi Jadi ini tidak layak Lihat Rontok Ini padahal Ada PbO2 PbO2 PbO peroksid Jadi itu rontok Jadi dulu Ceritanya begini Saya ketika Rontok seperti ini Menggunakan PbO2 Saya campur semen Kemudian Saya rendam juga Kedalam air aki Saya di dalam pikiran Saya ketika Dicampur semen Itu ya Mungkin Semakin kokoh Tapi ternyata Tidak Tidak bagus Dan tidak berhasil Jadi Ini dia Ini tidak saya campur Apa-apa Dicampur semen Yang pun juga sama Ketika direndam Kedalam carian H2 SO4 Itu pasti rontok Jadi serbuk Itu Tingkatan serbuk Pb Pb itu ya Lead Atau Timbal Itu ada tingkatannya Ya teman-teman Dari yang seperti ini Yang hitam Kemudian Berubah menjadi Agak kemerahan Kemudian menjadi Coklat Kemudian menjadi Oren Ada merah mudanya Juga Kemudian Setelah itu Menjadi putih Kemudian setelah menjadi putih Tambah panas lagi Jika dipanaskan Itu akan menjadi Timah Timah kembali Menjadi timbal kembali Oke Bisa dilihat Jadi sebelum melakukan Oksidasi Bisa dilakukan Pengetesan seperti ini Percobaan seperti ini Bisa dilakukan Uji coba dulu Ya Teman-teman Ini Ini sudah kering Ini kokoh sekali Kokoh sekali Ini Ini kokoh Tapi jika yang ini Saya sentir-sentir Seperti ini Ini akan rontok Yang mentah ini Yang baru di Plat Ini akan rontok Tapi yang ini kokoh Kokoh sekali Kokoh Oke Oke teman-teman Sekian dulu Videonya ya Insya Allah Akan berlanjut Ke video Part 5 Tentang Oksidasinya Yang menggunakan H2SO4 Oke Insya Allah Insya Allah Oke Terima kasih teman-teman Sampai jumpa lagi Di video Yang selanjutnya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman